Intro Laut mati adalah salah satu dari wujud air yang paling menarik di bumi. Air itu begitu pekat karena tingginya kandungan mineralnya. Bahkan seorang yang tidak bisa berenang dapat tetap terapung. Seorang manusia biasa dapat benar-benar duduk di permukaan air dan membaca surat kabar tanpa tenggelam. Bus-bus tur berhenti cukup lama di daerah itu bagi para turis skeptis dan petualang untuk berenang. Masalahnya adalah saat Anda keluar dari air, tak seorang pun yang mau duduk di sebelah Anda. Air itu berbau busuk dan sangat tidak enak dicium. Dialiri oleh sungai Yordan, Israel. Laut mati itu tidak mempunyai aliran keluar. Semua air segar yang mengalir ke dalamnya itu menjadi diam. Sementara air itu menarik dilihat dan dipelajari, air tersebut tidak dapat diminum, terpolusi dan buruk. Itulah gambaran yang tepat tentang seorang yang hidup dengan mementingkan diri sendiri. Seorang yang selalu diberi, bukan seorang pemberi. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi sebuah tempat penyimpanan air yang hanya mengumpulkan. Ia menciptakan kita untuk menjadi sebuah sungai yang terus-menerus mengalir. Bila kita hidup dengan mementingkan diri sendiri, selalu menerima, selalu mengambil, tetapi tidak pernah memberi. Kita menjadi diam dan terpolusi, terus terang saja, kehidupan kita akan mulai berbau busuk. Kita akan bersikap masam, kita tidak akan menyenangkan untuk diajak bergaul. Selalu mudah tersinggung dan sukar menyesuaikan diri. Dan itu semua, karena tidak ada apapun yang mengalir keluar dari kita. Tuhan ingin mencurahkan hal-hal baik ke dalam kehidupan Anda. Tetapi jika Anda ingin menjalani kehidupan terbaik Anda sekarang, Anda harus belajar mengizinkan hal-hal baik itu mengalir melalui Anda kepada orang-orang lain. Sementara Anda melakukannya, persediaan Anda akan diperbarui, dan kehidupan Anda akan terpelihara kesegarannya. Mari kita stay confident, Tuhan Yesus memberkati.